Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat Radio GP Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar selalu dapat notifikasi terbaru dari Radio GP Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada Dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada Selamat malam Sebelumnya kita bersawadu seperti biasa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpah ruangkan rezekinya kepada kita semuanya Dan mempelancarkan segala ursa kita Dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sudah sakit Semoga cepat sembuh Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada segala merabah ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memakbulkan segala doa kita Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman Wadidaw 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 Gila parah Mimin hampir terlupa teman-teman Hampir terlupa yang mana Pernyataan Mark Marquez usai mendapatkan podium kedua Di race MotoGP Australia 2022 Gila parah terlalu sibuk kali Mimin ini ya Gila parah Sorry Mark Sorry sorry I'm sorry Lupa untuk memberitahu kepada rekan-rekan kita Fan-fan lo Kepada semuanya pernyataan dari lo ya teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman Yang mana Yang mana tadi kita sudah menyaksikan MotoGP Australia Dan sebentar lagi kita akan menuju ke MotoGP Sepang Malaysia Sirkuit Sepang teman-teman ya Yang mana di sini Hari Minggu ini ya Hari Minggu ini oke teman-teman Hari Minggu ini adalah MotoGP di Sepang Setelah itu berehat 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 Dan kita menuju ke Valencia Penutupan ya Di sini Mark Marquez langsung saja Kita menuju ke Mark Marquez Apa yang dikatakan Mark Marquez Usai mendapatkan podium kedua Dan usai mengkentuti ya Mengkentuti Mengkentuti Pendidikan Pendidikannya Atau Tercinta Kita ya Apa yang dikatakannya Yang mana saya merasa sangat gembira Dengan podium ini Ia amat bermakna kepada saya Dan kepada semua orang Yang telah membantu saya Dalam musim sukar ini Inilah Mark Marquez Mimin Mimin memang salut dengan dia ini Selalu berterima kasih kepada fannya Ini itu tidak cakap besar Wah saya hebat Saya hebat di sini Saya tidak perlu ini Saya tidak perlu itu Itu Mark Marquez tidak ada seperti itu ya Dan bahkan Mimin kemarin mengatakan Yang Mark Marquez mengaku ya Mengaku dia mengikuti si Peko ya Mengikuti si Peko makna ya Dan Mark Marquez mengakuinya Maksudnya Mark Marquez berani ya Dia mengakui Yang dia Memang mengikuti Atau Mendireksi Peko makna ya Di saat Q2 ya Kalau tidak salah Mimin Dan disitu Mark Marquez mengakuinya Dan setengah sebelah kita itu Katanya ini itu Padahal yang Mimin ingin Mimin katakan Mark Marquez ini adalah Seorang yang Apa Dia tidak menafik Ya Tidak menafik Dia bahkan Mengakui Yang dia Mendireksi Peko Dengan hasil begitu Bahkan Mark Marquez mengatakan Dia itu Dia itu Si bakna ya itu Sangat membantu saya Banyak sekali membantu saya Maksudnya Mark Marquez ini Mendireksi Peko bakna ya Sampai Mark Marquez bisa Berada di P2 Gitu ya Maksudnya Mimin ingin katakan Begini Bukan ingin Mimin katakan Oh sebentar-bentar Si Mark Marquez mendirek Dibilangnya Hebatlah Gentleman lah Maksudnya Mimin katakan ini Mark Marquez tidak Munafik Tidak Tidak mengatakan Walaupun orang sudah Menolongnya Dia terus mengatakan Wah saya tidak butuh Pertolongan orang lain Tidak Mark Marquez mengatakan Saya sangat berterima kasih Kepada Peko Bakna ya Bahkan Peko Bakna ya Sangat banyak sekali Membantu saya Gitu ya Gitu Maksudnya Mimin gitu Bukan memuji si Mark Marquez Bukan Memang kenyataannya Seperti itu Ini Mimin katakan Kepada fans sebelah ya Supaya paham yang Apa yang Mimin katakan Kemarin Video kemarin Oke kita lanjutkan lagi Apa itu Estamos monjerando Kada fans Mas ya Honda Esta tabrojando Duru para 2013 2023 Este Podio Seguh Bifakato Micitimo Para menteri FIFA La motivation Tabien Para demonstrat Kue El pilote Kue Haga Dado Ditole Enam Fisis Con L.O.C. Kue Ahi Ahi Gitu ya Wadidaw Wadidaw Gami semakin meningkat Dan Honda Bekerja keras Untuk 2023 Podium ini Amat bermakna Untuk mengekalkan Motivasi Hidup Hidup Juga Untuk menunjukkan Bahwa Pelumba Yang telah Memenangi Kejuan Enam Kali Bersama Mereka Masih Disana Lihat Ini Mah Marquez Sudah Begini Saja Dia Masih Memuji Para Para Timnya Maksudnya Memuji Para Timnya Para Di Belakang Dia Yang Sudah Menyopor Dia Sudah Membantu Dia Sudah Menolong Dia Tapi Mah Marquez Bahkan Mengatakan Begitu Mengatakan Disini Kepada Mereka Mereka Yang Telah Selalu Membantu Mah Marquez Yang Sampai Bisa Mah Marquez Menjuarai Enam Kali Juara Dunia Di Kelas MotoGP Ini Mah Marquez Tidak Lupa Seperti Kacang Lupa Kulitnya Tidak Mah Marquez Ini Yang Mimin katakan Bukan Mentah Mimin Fan Mimin Puji Mah Marquez Bukan Tapi Kalau Memang Atas Betul Ya Betul Ya Teman Biar Tentang Sebelah Kita Mempikirkan Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Lagi Hesido El Unico En Montar El Nematico Trasero Blado En Cueto No Estaba Coven Sendo Les He Dido Cue Covena En Por Cue Sa Bia Cue Era La Unica Carrera Kemane Raporde Harser En Uner Sulto Tado Estamorto Wow Mantap Saya Seorang Sahaja Yang Memasang Tayan Belakang Yang Lembut Dan Pasukan Itu Tidak Yakin Saya Telah Meminta Mereka Untuk Mempercayai Saya Karena Saya Tahu Bahwa Ia Adalah Satu Satu Cara Untuk Mendapatkan Keputusan Yang Baik Dengan Basikal Ini Gila Parah Rupanya Mak Marquez Tadi Memakai Ban Lembut Di Belakang Pantesan Di saat Beberapa Kali Mak Marquez Hampir Mimpi Sempat Katakan Yang Motor Mak Marquez Mulai Apa Mulai Melemah Rupanya Wah Didak Rupanya Mak Marquez Memakai Ban Lembut Teman Di Belakang Gila Parah Pantesan Di saat Tiga Lap Terakhir Mak Marquez Baru Serius Betul Betul Menghabiskan Bannya Betul Betul Mak Marquez Mengejar Orang Yang Di Depan Sampai Sampai Dia Bisa Menyalip Si Apa Marco Bezeki Bahkan Si Peko Bang Naya Gila Parah Memang Tiga Lap Terakhir Itu Ujung Tombak Mak Marquez Siap Habiskan Pan Di Tiga Lap Terakhir Pantesan Betul 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 Mimin Betul Oke Kita lanjutkan Terakhir Al final Hap Pertado Lacun Por La Vitoria Pero Rint Estaba Muy Puente Uno De Los Problema Que Tenemos Es La Freda Silinolo Tito Caloro No Pueda Asrega Pero Hasido Una Carrera Divertida Hemos Disfrutado Wow Gila Parah Oke Disini Akhirnya Saya Mengasak Dan Berjuang Untuk Kemenangan Tetapi Rint Sangat Kuat Salah Satu Masalah Yang Kami Adalah Ialah Trick Break Dan Jika Anda Tidak Pasti Mengenainya Anda Tidak Boleh Mengambil Resiko Tetapi Ia Adalah Perlombaan Yang Menyeronokkan Bagi Kami Untuk Menikmati Jelas Sekali Seperti Mimin Katakan Tadi Yang Mana Pada Akhir Lap Terakhir Atau Tiga Lap Terakhir Mbak Marcus Baru Memburu Istilahnya Kita Wow Ini Tanggung Tiga Lap Terakhir Lagi Habiskan Saja Bannya Begitu Maksudnya Teman Namun Alek Memang Mimin Akui Terus Terus Terang Mimin Akui Alek Memang Sangat Luar Biasa Sekali Tanpa Dijangka Dia Dari Posisi Ke Belakang Dia Bisa Mesat Kedepan Dengan Mudahnya Dengan Mudahnya Melewati Para Rider Zing 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 Namun Sampai Dengan Mak Marcus Disitu Baru Permainan Mereka Potong 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 Akhirnya Maintain Maintain Sampai Podium Gila Parah Mak Marcus Sangat Menikmati Oke Yang terakhir Yang Mak Marcus Mengatakan Adalah Esta Hasido La Mejora Carrera En Tamerido Desde Lation Ano Quese Costado Autro Final En Malaysia Entredomos En Profil Mas Bajo De Nuevo Peru En Valencia Volveran Last Importante RTS Ini adalah Perubahan Terbaik Dari segi Prestasi Sejak Kecerahan Itu Walaupun Kami Mahukan Satu Lagi Penamat Di Malaysia Kami Akan Mempunyai Profil Yang Lebih Rendah Lagi Tetapi Di Valencia Peluang Akan Kembali Disini Mbak Marken Mengatakan Yang Mana Di Sirkuit Sepang Luah Maksudnya Honda Disitu Sangat Lemah Sekali Di Sepang Dan Di Valencia Baru Valencia Honda Bisa Tahan Juga Maksudnya Bisa Bersaing Juga Di Valencia Disitu Baru Kita Akan Mulai Lagi Dan Kita Akan Lihat Juga Bagaimana Di Perkembangan Di Malaysia Seperti Itu Dan Maksudnya Maksudnya Ini Pertandingan Sangat Luar Biasa Sekali Selepas Operasi Keempat Itu Yang Dikatakan Maksudnya Luar Biasa Sekali Wadidaw Oke Teman Teman Itu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tentunya Di Channel Radio GP Rebound Terima Kasih Teman Teman Yang Masih Selalu Menyokong Channel Radio GP Terima Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Berselawan Seperti Biasa Allahumma Salli Alayhi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Alayhi Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Alayhi Sayyidina Muhammad Rasulullah Wa Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Bye Bye